Hai, saya Mas Bai, dan di video kali ini Mas Bai akan menganboxing, mereview, dan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana cara penggunaan smartwatch Amazfit T-Rack 2. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita buka bungkusnya. Nah, bisa kita lihat di sini, untuk packagingnya ini masih tersegel, terbungkus dengan rapi yang dilapisi dengan plastik. Pada bagian depan, terdapat tulisan Amazfit T-Rack 2 beserta dengan gambar smartwatchnya. Kemudian di bagian kiri, terdapat tulisan Up Your Game, dan di sebelah kanan, terdapat tulisan Amazfit beserta logonya. Dan yang terakhir, di bagian belakang ini terdapat beberapa informasi tentang smartwatch Amazfit T-Rack 2, dan di sini juga terdapat kartu garansi yang dikeluarkan oleh PT Aneka Digital Sukses Sindu. Oke, lanjut lagi kita buka plastik pembungkus boxnya. Ini kayak berasa konten ASMR gitu ya kan. Lanjut kita akan buka boxnya, dan yang akan kalian dapatkan ketika kalian membeli satu paket smartwatch Amazfit T-Rack 2 ini adalah Yang pertama, jelas kalian mendapatkan satu unit smartwatch Amazfit T-Rack 2. Kemudian kalian juga mendapatkan kitab-kitab buku panduan manual, dan kitab-kitab buku panduan manualnya ini sudah tersedia yang bahasa Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, kita juga mendapatkan satu kabel charger sebagai pengisi daya smartwatch Amazfit T-Rack 2. Udah, nggak ada apa-apa lagi di dalamnya? Ya, harapannya di dalamnya ada stiker gitu ya kan. Oke, kembali lagi kita ke unit utamanya. Sebelum kita menghidupkan Amazfit T-Rack 2 ini, kita buka dulu segel yang ada pada layar smartwatch Amazfit T-Rack 2. Jadi untuk smartwatch Amazfit T-Rack 2 yang Mas Bay beli ini, varian warnanya yaitu amber black, yang dimana untuk varian warnanya itu terdapat 5 varian, yaitu amber black seperti yang Mas Bay review sekarang, kemudian ada warna wild green, desert khaki, black and gold, and ocean blue. Lanjut kita hidupkan smartwatchnya dengan menekan tombol select yang terdapat di pojok kanan bagian atas. Bisa kita lihat disini kalau Amazfit T-Rack 2 sudah mulai menyala, yang ditandai dengan tulisan Amazfit beserta dengan logonya. Pada tampilan awal kita diperintahkan untuk memilih bahasa, yang dimana nantinya digunakan untuk mengoperasikan smartwatch Amazfit T-Rack 2. Dan Amazfit T-Rack 2 ini memiliki lebih dari 30 bahasa, dan salah satunya adalah bahasa Indonesia. Setelah kita memilih bahasa yang kita inginkan, kemudian kita tekan select. Kemudian akan muncul tampilan barcode, disini kita diperintahkan untuk men-scan barcode, untuk memperingkan antara smartwatch Amazfit T-Rack 2 dengan device handphone yang kita gunakan. Sebelum kita melakukan scan pada barcode, kita harus menginstall aplikasi, nama aplikasinya adalah ZAPP, itu kalian search aja. Untuk kalian yang device Android, bisa kalian download di Play Store, dan kalian device dari iOS, itu bisa kalian download di App Store. Sesuai dengan informasi yang tertera pada boxnya, Amazfit T-Rack 2 sudah kompatibel di Android 7.0 dan iOS 12.0. Dan disini mas bayi menggunakan device Redmi 11 Pro 5G. Sebelum kita melanjutkan pairing antara smartwatch dengan device handphone, disini mas bayi akan menunjukkan bagaimana cara melakukan pengisian daya di smartwatchnya. Ini kita buka dulu segel di belakangnya, nah untuk pengancasannya sendiri, disini sudah model pin magnet. Jadi tinggal kalian tempelin aja kayak gini, dan Amazfit T-Rack 2 sudah langsung terisi dengan pengisi dayanya. Dan untuk pengisi dayanya, ini inputnya 5V. Setelah kita melakukan install di device handphone, di langkah pertama kita diperintahkan untuk memilih negara. Ini kita pilih Indonesia, kemudian kita diperintahkan untuk melengkapi profil. Ini mas bayi skip-skip aja, dan selanjutnya disini akan muncul beberapa pilihan. Ini kita pilih yang watch, karena yang akan kita pairingkan adalah smartwatch. Dan akan muncul notifikasi untuk menghidupkan bluetooth. Ini kita hidupkan aja bluetoothnya. Kemudian akan muncul scan barcode. Ini kita arahkan langsung ke barcode yang sudah ditampilkan di layar Amazfit T-Rack 2. Udah, kita tinggal tunggu aja proses pairingnya. Dan jika tampilannya sudah seperti ini, itu tandanya pairing antara smartwatch Amazfit T-Rack 2 dengan handphone sudah berhasil. Kemudian kita ke spesifikasinya. Smartwatch Amazfit T-Rack 2 ini memiliki berat 66,5 gram, sudah terhitung dengan strapnya. Dan untuk materialnya, ini berbahan polimer alloy. Dan untuk strapnya sendiri, ini berbahan silikon yang kokoh dan lentur. Selain fitur touchscreen, Amazfit T-Rack 2 ini dibekali dengan 4 tombol sebagai pengendali. Dua di bagian kanan meliputi tombol select dan tombol back, dan dua di bagian kiri meliputi tombol up dan tombol down. Dan sesuai dengan namanya yang ada embel-embel T-Racks, gak heran kalau smartwatch ini lebih direkomendasikan untuk kalian yang suka berpetualang. Dikarenakan Amazfit T-Rack 2 ini sudah memiliki standar militer, yaitu MIL-STD-810G. Tahan panas, tahan dingin, tahan kelembapan, tahan air, tahan semprotan air garam, tahan banting, lengkap deh pokoknya. Untuk tahan panasnya, Amazfit T-Rack 2 ini mampu bertahan di suhu 70 derajat Celcius. Dan untuk tahan dinginnya, mampu bertahan di minus 40 derajat Celcius. Ya mungkin jamnya bakalan tahan, cuman yang make yang gak tahan. Untuk UI yang dipakai, ini mirip dengan Samsung. Jadi untuk beradaptasi, mas baik kira gak perlu butuh waktu yang lama. Jadi tinggal swipe aja ke kanan, kiri, atas, maupun bawah. Pokoknya gampang lah. Dan ngomong-ngomong soal warna, display dari Amazfit T-Rack 2 ini bagus banget. Dengan diameter 1,39 inci, dengan resolusi mencapai 326 ppi. Kemudian panelnya AMOLED, dan untuk level kecerahannya lumayan tinggi sampai 1000 nits. Hanya sebagai informasi, kalau 1000 nits itu gak akan pernah menang melawan triknya matahari. Misalnya ya di jam 12 siang, jadi biar kalian ada gambarannya gitu. Karena sekelas handphone yang memiliki kecerahan yang cukup tinggi, itu gak akan pernah menang juga melawan triknya matahari. Jadi ya, bukannya gak kelihatan, tetep kelihatan. Cuman kalian harus membutuhkan penglihatan yang ekstra untuk melihatnya. Untuk pemakaiannya, ketika kalian swipe dari atas ke bawah, ini akan ditampilkan yang namanya control center. Di antaranya, disini ada center, jadi kalau kalian tekan tampilannya akan seperti ini. Kemudian disini juga ada mode malam, disini juga ada mode teater, terus disini juga ada yang namanya screen on time. Dan disini juga akan ditampilkan yang namanya pengaturan tanggal. Terus disini juga ada buzzer intensity, terus disini juga ada keterangan baterainya, dan tidak lupa juga disini ada yang namanya auto brightness. Jadi kalian bisa mengatur kecerahan layar secara otomatis atau secara manual. Dan disini juga ada yang namanya find my phone, jadi contohnya seperti ini ya. Terus kalau kalian swipe lagi ke kiri, disini ada namanya control center tambahan, disini ada yang namanya alarm, kemudian disini juga ada namanya fitur unlock. Jadi fitur ini, jika dihidupkan, ini akan menghindari yang namanya sentuhan yang tidak disengaja. Dan untuk menonaktifkannya kembali, cukup tekan dan tahan tombol select. Maka fitur unlock akan dinonaktifkan, dan layar akan kembali bisa disentuh. Untuk swipe dari kanan ke kiri, akan ditampilkan yang namanya notifikasi. Jadi notifikasi di handphone kalian bisa ditampilkan di Amazfit Direct 2. Baik itu notifikasi telpon, notifikasi pesan, maupun notifikasi panggilan masuk. Cuman disini tidak bisa membalas pesan maupun mengangkat panggilan telpon. Dan jika kalian swipe dari bawah ke atas, itu akan ditampilkan yang namanya widget. Dan widget ini bisa kalian atur sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Jika kalian swipe dari kanan ke kiri, akan ditampilkan beberapa fitur-fitur yang ada di dalam smartwatch Amazfit Direct 2. Disini bisa kita lihat beberapa diantaranya ada PAI, kemudian ada workout, kemudian ada pengukuran oksigen dalam darah, ada barometer, dan pokoknya masih banyak lagi fitur-fitur lainnya. Untuk penggantian watch face-nya, dapat kalian atur sesuai dengan yang kalian inginkan. Dengan menekan layar di bagian tengah, kemudian kalian tinggal swipe aja ke kanan, itu ada beberapa pilihan watch face di Amazfit Direct 2 ini. Dan jika kalian merasa watch face-nya masih kurang, kalian bisa download di aplikasi Zep yang sudah kalian download di handphone kalian. Dan kalian juga bisa meng-custom watch face sesuai dengan gambar yang kalian inginkan. Dan untuk kapasitas baterainya, Amazfit Direct 2 ini berkapasitas 500 mAh, jadi bisa bertahan sampai kurang lebih 24 hari. Tapi semua itu tergantung bagaimana kalian menggunakan Amazfit Direct 2 ini. Simpulannya, Amazfit Direct 2 yang dibanderol dengan harga Rp 2.899.000 atau setara dengan Rp 3.000.000, menurut Masbay itu sah-sah aja buat kalian beli. Asalkan fitur-fitur yang sudah Masbay sebutkan tadi itu sesuai dengan yang kalian butuhkan. Dan saran Masbay, jika kalian ingin membelinya, itu beli di toko ofisial Amazfit. Untuk kalian yang sudah lebih dulu memiliki smartwatch Amazfit Direct 2 ini, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Baik itu kelebihan maupun kekurangannya. Ternyata dapat anti gores. Lumayan lah ya. Terima kasih telah menonton!